Tuh, bisa liat ya disini sepedanya Bisa liat disini sepedanya tuh Packing rapi ya Sekian kita akan keluarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dari lingkungan di hobinya Rasi Apa kabar, apa kabar, apa kabar itu semuanya Semoga sehat selalu Dan udah lama nih kita gak upload ya Kali ini mau upload video yang berbeda Kali ini bukan masalah ngebahas TKS Tapi kita mau gak unboxing sesuatu yang gede banget nih ya Ditemenin sama beberapa bocil ya Jadi kita bakal nge-unboxing Lalu aja liat sepeda Sepeda lipat Tapi murah meriah, ekonomis Dan bahannya sudah alloy Jadi buat kalian yang mau nyari sepeda Di masa pandemi ini buat gue sepas banget ya Gue akan review dari mulai harga Linknya juga akan gue kasih di deskripsi Dan juga dari kelebihan dan kekurangan Kita akan coba, bahkan kita akan crash drive Oke, ikutin terus videonya Karena gue bakal nge-review sepeda Lipat, ekonomis Oke, kita bakal buka ya Kalau biasanya kita nge-buka dus kotor Kali ini kita nge-buka dus sepeda Jadi ini tuh dikawatin gitu guys Kayak di-strips kawat gitu ya Jadi kita harus pakai tenaga Kalau gak bisa kita pakai tang ya nanti Oh, bisa, bisa, bisa Oke, ut, pelan-pelan Oke Packingnya, bawaan kardusnya ya Jadi sudah sangat aman Menurut gue Tuh Bisa lihat ya di sini sepedanya Bisa lihat di sini sepedanya tuh Tuh, packingnya rapi ya Oke, kita akan keluarkan Dan akan kita cek ya Oke Gampang banget Karena memang bukan dirakit ya Karena dia sudah dirakit Kita cuma Bongkar-bongkarin aja Cek-cek ya Ini gimana Oke Oke Standar Dan Akan kita buka Oh, joknya nih Joknya mantep banget Karena sudah Kayak kulit-kulit coklat gitu Gue masih ngajak beli silver Karena warnanya paling oke Perpaduan sama joknya itu keren nih Dan ini dilapisin bubble wrap full ya Jadi kemungkinan lecet itu agak berkurang Jadi aman lah Pengirimannya juga tanggung jawab Kita pakai ekskubisi Dan Oke, kita akan cek Nanti gue akan kasih lihat detailnya Oke, kita rapihin dulu ya Kita akan rapihin dulu Oke, jadi dia ya Setelah kita buka tadi bubble wrap-nya ya Ini pakai pelok yang kayak Sejenis sepeda fiksi gue dulu ya Jadi kayak Apa yang namanya nih ya Buat kalian tahu bisa tulis kolom komentar ya Jadi dia kayak double gitu Dan oke punya Dan disini dia sudah kasih Apa ini namanya Double disk break ya Dia sudah pakai Cakram depan belakangnya Dan Udah oke lah ya Udah oke Dan Disini dia Masih pakai alloy ini Gue curiga nih alloy ya Alloy full apa Campur besi ya Tapi kalau di deskripsinya sih Ini dia framenya alloy Framenya alloy Dan ini tempat dudukan kayak tas gitu ya Kayak dudukan tas Ini kayak ada lampu depan Dan disini dia 8 speed 8 speed ya Jadi dari 1 Cuma gak ada 2 sampai 7 Jadi kita kesulitan harus Mengira-ngira sendiri ya Ini buat naikin Naikin, naikin Dan ini buat mundurin Bawahnya Dari segi frame Menurut gue udah oke ya Dia udah pakai yang kekinian Bentuknya Tuh Kan sepede-sepede Jaman sekarang Sepedah yang dulu tuh kotak ya Kayak jaman Dan disini Ada logo senatornya ya Senator Dan dia ini memang Apa ya Sudah Kini lah Kini Terbaru lah ya Cuma memang aksesorisnya Dia tuh kayak standar aja Menurut gue Kayak ini standar Ini Standar lah ya Kalau misalnya lo pengen Nyari yang di atas 2 juta Atau 3 juta Mungkin dia Bakal bisa lebih dapet Yang Aksesorisnya juga sudah Keren lah ya Kayak Warna-warna Dan juga lebih Medium, lebih kuat lah ya Karena ini gue liat Masih campuran plastik nih Kayak gini Tutupnya masih plastik Dan ini double display belakang Oke Sudah cakep ya Disini mereknya Tongwi Gue juga kurang paham nih Tongwi Dan standarnya Juga saddlenya Lumayan Dan Ya overall Dengan budget Di bawah 2 juta Menurut gue Sudah oke Bisa ngedapetin Sepedah Senator Ya Cakep Thank you banget Senator Ini barangnya Ajit banget Buat kalian yang pengen Bisa linknya Gue tarik deskripsi Dan buat kalian yang bergabung Jangan lupa untuk Klik tombol subscribe Like, comment, share Jadi kalau kalian bisa Lagi pengen nyari sepeda Di masa PPKM ini Mau nyari sepeda low budget Tapi sudah Frame nya alloy Bisa banget Untuk beli Senator ini Oke Kita akan test drive sepedanya Oke Sekarang kita akan Test drive ya Jadi disini itu ada Giginya ya Giginya Jadi kayak Berapa speed ya Jadi dari 1 Naik ke 2 3 4 5 6 7 8 8 Mentok Terus turun 7 6 5 4 3 2 1 Dan ini Tidak ada Yang dikasih Dari 2 Sampai 7 Jadi kita agak kesulitan Hanya tahu 1 dan 8 Jadi seenaknya kita Aja Oke Dan disini Dikasih kayak lampu-lampuan Di doang sih Standar lah ya Dan ini juga Oke Oke Sekarang kita akan Coba Untuk Gowes Kita akan coba Apakah Enteng ya Wah Sedangkan Bener ya Aloy itu Lebih enteng Daripada Sepeda Dengan Kranta Atau Frantasi Jadi jauh Lebih Jauh lebih enteng Oke Dan Jadi enak aja gitu Ini Masih Pergi berapa ya Dua Ya Dua Dua ke tiga Karena memang Sepeda gue Sebelumnya itu Semuanya Pada Besi Ya Jadi kita Begitu tes Aloy Oke Dengan harga Ekonomis Jadi tadi Overall Pas gue coba Sepedanya Lumayan oke Ya Karena memang Gue nyari yang Aloy Dengan low budget Ya Jadi kalau Aloy itu Dia framenya Lebih ke Bukan besi Dan lebih Keringan Karena dia Terbuat dari Aluminium Jadi kalau gak salah Ya Aluminium Pas stainless gue Agak lupa Tapi beda Banget Ringan Banget Karena Gowesannya Lebih ringan Karena Dengan sepeda gue Yang besi Itu beda banget Dan Overall Keren banget Gue udah coba tadi Thank you banget Kalau kalian sudah nonton Video gue sampai habis Jangan lupa Support kalian buat Channel gue Untuk klik like Comment dan share Oke Buat link deskripsi Kalian yang pengen nyari sepeda Dan harga ekonomis Akan gue taruh di deskripsi Oke Thank you Sampai jumpa di video-video Berikutnya Bye Bye Sampai jumpa di video-video Terima kasih.